BOOM! Petik 2. Bah-bah. Suara itu bergema di udara. Batuan pecah berterbangan kemana-mana dan pecah satu demi satu. Sebuah suara tua melayang di udara saat sepasang mata berkedip-kedip, mengunci segala sesuatu di bawah. Sosok beberapa pemuda memecahkan batu-batu besar di samping mereka, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Feng Hao merasa pahit di hatinya saat dia mendengarkan suara gemuruh yang terus-menerus. Ini benar-benar bencana yang tidak terduga. Saat dia memikirkannya, dia merasa semakin marah dan penasaran dengan benda tak dikenal di pelukannya. Lebih cepat. Suara tua itu mendesak lagi, terdengar sedikit cemas. Tiba-tiba, suara gemuruh menjadi lebih cepat. Beberapa pecahan batu bahkan menghantam tubuh Feng Hao. Dia tidak berani menggunakan energi bela diri untuk membela diri. Terlebih lagi, beberapa pecahan batu tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Suara gemuruh semakin dekat. Tubuh Feng Hao dipenuhi keringat dingin. Dia mengatupkan giginya dan melihat ke tempat di mana Penatua Feng mengatakan ada binatang buas. Mengaum. Raungan yang menggemparkan datang dari jauh. Itu seperti guntur dari sembilan surga, bergema ribuan mil. Tiba-tiba, auman binatang buas di relik itu meredah. Seluruh relik itu sepertinya sudah tenang. Ia masih mengejar kita. Mendengar suara gemuruh yang keras, wajah lelaki tua yang melayang di langit itu berubah pucat. Sial. Masih belum menemukannya. Dia mengutuk beberapa dari mereka. Saat auman binatang itu semakin dekat, wajahnya berkedut. Jejak kengganan muncul di wajah lamanya. Lupakan saja. Ayo pergi. Mengikuti suaranya, beberapa sosok mengikutinya dan berlari menuju arah tertentu. Mereka tidak berani berhenti. Jelas sekali bahwa mereka sangat takut pada pemilik auman itu. Fiuh. Mendengar suara mereka pergi, Feng Hao menghela nafas lega. Dia menyekak keringat di dahinya. Ketakutan di matanya belum hilang. Nak. Lari. Saat dia masih sok, suara penatua Fen dengan tergesa-gesa terdengar di benaknya. Kemudian, dari cincin sederhana dan tanpa hiasan itu, cahaya berkilau memancar keluar dan menyelimuti tubuhnya. Tanpa ragu, Feng Hao berlari ke arah berlawanan dari orang-orang itu dan langsung menghilang ke dalam kegelapan. Mengaum. Petik 2. Beberapa saat setelah dia pergi, seekor binatang raksasa turun ke area reruntuhan yang sudah kacau balau. Ledakan. Sosok besar itu jatuh dari langit, dan retakan lebar muncul di tanah. Kerikil beterbangan kemana-mana, dan debu beterbangan di udara. Tubuh naga dan tubuh macan tutul ditutupi sisik besar. Di bawah sinar bulan perak, mereka memantulkan kilau dingin. Sapuan santai pada ekornya yang bengkok sudah cukup untuk membelah batu dan gunung. Matanya berkedip-kedip seperti dua lentera kecil, membuat kepala macan tutulnya yang menyeramkan tampak semakin menakutkan. Mengaum. Petik 2. Raungan kejam keluar dari mulutnya yang besar, dan bebatuan di sekitarnya langsung terguncang menjadi bubuk. Ledakan. Ayunan ekornya yang santai menghantam tanah, dan seketika, tanah itu retak. Seluruh area puing-puing terguncang hingga ke tanah karena kekuatan ekornya. Sepasang mata yang cerah mengamati sekeliling, dan lubang hidungnya yang besar bergerak sedikit. Kemudian, dalam sekejap, itu muncul di tempat persembunyian Feng Hao. Sekali lagi, ia mengernyitkan hidung, dan pandangan yang tidak dapat dijelaskan muncul di matanya. Dalam sekejap, ekspresi itu digantikan oleh ekspresi marah. Mengaum. Petik 2. Raungannya bergemuruh dan bergema sejauh ribuan mil. Semua binatang dan iblis desolate tunduk dan menyusut di tempat, tidak berani bergerak sama sekali. Sepasang mata ketakutan memandang ke arah sumber suara gemuruh. Setelah beberapa saat, daerah sekitarnya hampir dihancurkan oleh binatang besar itu. Hanya ketika Fajar akan tiba barulah ia mengaum dengan enggan dan membubung tinggi, meninggalkan dua jejak kaki yang dalam di tanah. Sepanjang jalan, di bawah bimbingan penatua Fen, Feng Hao menghindari area binatang buas. Mendengar suara gemuruh keras datang dari jauh, kecepatannya meningkat pesat. Apa-apaan itu? Menemukan tempat untuk bermalam secara acak akan menimbulkan masalah. Feng Hao sangat ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Apalagi saat melihat makhluk berbulu yang melompat ke pelukannya, dia semakin geram. Untungnya, dia tidak mengekspos dirinya sendiri, kalau tidak dia pasti sudah mati. Hei hei, ini barang bagus. Kamu beruntung, nak. Penatua Fen mengirimkan suaranya dengan puas. Beruntung. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak, dan dia diam-diam mengutuk, lebih baik kurang beruntung. Hai, nak, kamu benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya kamu. Anda adalah contoh klasik seseorang yang memanfaatkan orang lain begitu saja. Penatua Fen mencibir dan mengirimkan suaranya dengan marah. Nak, tahukah kamu apa yang ada di tanganmu? Aku tidak tahu. Feng Hao sedikit bingung, tapi dia menggelengkan kepalanya. Raungan keras datang dari belakang lagi, dan dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia mempercepat langkahnya sampai dia tidak bisa lagi mendengar raungan binatang itu. Baru saat itulah dia melambat. Apa ini? Menjangkau, dia mengeluarkan benda yang tersangkut di dekat dadanya. Yang masuk ke matanya adalah segumpal rambut putih. Itu sangat bersih, dan cukup lembut saat disentuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubitnya lagi. Aduh, petik dua. Raungan lembut keluar, dan itu cukup mengesankan. Itu membuat tubuh Feng Hao yang santai menjadi kaku lagi, dan rambut di tubuhnya berdiri satu per satu. Kemudian, dia melihat sepasang mata besar berair dan mulut kecil berwarna merah muda dengan dua taring pendek muncul di benda berbulu di tangannya. Raungan lembut keluar dari mulut kecil ini. Haha, lihatlah wajah beruangmu, kamu sebenarnya takut karenanya. Anda benar-benar menjanjikan. Tawar yang penatua Feng terdengar, dan wajah Feng Hao langsung menjadi gelap. Cha. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak, dan matanya sedikit menyipit, melihat benda berbulu itu dengan niat buruk. Mencicit. Hal kecil itu sepertinya memahami sifat manusia. Ia memiringkan kepala kecilnya yang berbulu, dan sepasang mata besar berair menatap Feng Hao dengan polos, dan mulutnya bahkan mengeluarkan bunyi mencicit yang lucu. Suara lembut seperti itu, entah kenapa, membuat kemarahan di hati Feng Hao melemah. Kekuatan di tangannya sedikit berkurang, dan benda kecil itu terlepas. Itu mengebor ke kerahnya, dan menempel erat di dadanya, tidak bergerak sama sekali. Fiuh. Setelah menarik nafas, Feng Hao bertanya, Tuan, benda apa ini? Mungkinkah itu seekor binatang buas muda? Memikirkan hal ini, matanya tidak bisa tidak bersinar. Ketika dia memikirkan auman binatang yang menggemparkan bumi, dan sosok leluhur bela diri yang misterius dan bahkan yang mulia bela diri, emosinya semakin melonjak. Sial, kali ini, dia benar-benar mendapat tawaran besar. Itu benar. Penatua Feng mengangguk, dan suaranya cukup emosional. Jadi, kamu benar-benar beruntung. He he. Petik 2. Feng Hao menggaruk kepalanya, dan kemarahannya sebelumnya langsung digantikan oleh kegembiraan. 192. Binatang buas yang mengerikan memiliki garis keturunan binatang purba. Dengan kekuatan garis keturunan mereka, mereka dapat menghancurkan langit dan bumi. Tidak banyak orang di benua Tianwu yang berani memprovokasi mereka. Setelah jeda, Penatua Feng melanjutkan, namun, pada saat yang sama, memiliki garis darah primordial, mereka juga memiliki kelemahan. Yaitu, sangat sulit bagi mereka untuk melahirkan. Mereka yang memiliki tingkat darah rendah bahkan mungkin tidak dapat melahirkan. Melahirkan, hanya binatang buas tingkat tinggi yang memiliki peluang tertentu untuk melahirkan. Oh. Mendengar ini, Feng Hao sangat gembira. Sudut mulutnya melebar. Dipelukannya, bukankah itu adalah binatang buas terpencil tingkat tinggi yang asli? Hah. Melihat betapa senangnya dia, Penatua Feng memutar matanya dan mendengus. Dia terus menjelaskan, binatang buas dewasa tidak bisa dijinakkan sama sekali. Namun, ada kemungkinan tertentu untuk menjinakkan anak binatang buas yang mengerikan itu. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Feng Hao bertanya dengan cemas. Memikirkan tentang Oman mengejutkan dari binatang itu, jantungnya berdetak kencang. Anaknya harus memiliki kesan yang baik terhadap orang tersebut agar hal itu dapat terjadi. Jika tidak, usahanya akan sia-sia. Kesan yang baik. Feng Hao tercengang. Dia segera mengeluarkan benda kecil itu dari dadanya. Dia melihat makhluk kecil itu sedang menatapnya dengan mata besar dan menggoyangkan kaki depannya yang pendek dengan marah. Itu mencoba untuk pamer padanya. Eh. Feng Hao tercengang. Melihat wajah imut makhluk kecil itu, dia langsung mencubitnya dengan jahat. Perasaan lembut membuatnya merasa nyaman. Dia berpikir dalam hati bahwa akan lebih baik jika menggunakannya sebagai karung tinju di masa depan. Bodoh. Penatua Feng memarahi, ia sudah mempunyai kesan yang baik terhadap Anda. Anda harus menyenangkannya. Jika tidak, Anda bisa menangis jika ia melarikan diri. Tolong. Feng Hao membuka mulutnya lebar-lebar. Dia terdiam saat melihat benda kecil di telapak tangannya. Sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Dia baru saja menyinggung perasaannya, dan sekarang dia harus menyenangkannya. Biarpun itu binatang buas, itu masih cukup memalukan. Ya, dan aku lupa memberitahumu bahwa monster muda yang mengerikan tidak memiliki kekuatan tempur. Penatua Feng menganggup dan berkata, Feng Hao tahu betul apakah ia memiliki kekuatan tempur atau tidak. Kecepatan si kecil ini sangat cepat, tetapi kekuatan tempurnya. Melihat bola bulu yang sedang berjuang dengan gila-gilaan, dia terdiam. Bahkan seorang Marsial Saint tidak akan mampu mengejar kecepatannya, namun kekuatan tempurnya bahkan tidak sebanding dengan Marsial Spirit. Harus dikatakan bahwa itu agak aneh. Feng Hao menarik lengannya, memegang makhluk kecil itu di satu tangan dan dengan lembut membelai bulunya dengan tangan lainnya. Segera, makhluk kecil itu menutup matanya dengan nyaman dan berhenti meronta. Hal ini membuat Feng Hao menghela nafas dengan emosi. Bukankah dia terlalu mudah tertipu? Tuan, bagaimana kita bisa membuat anaknya tumbuh lebih cepat? Tujuan memelihara binatang juga sangat jelas. Namun, menurut keadaan normal, dibutuhkan setidaknya beberapa dekade atau bahkan seratus tahun bagi anak-anaknya untuk tumbuh dewasa. Dia tidak bisa menunggu selama itu. Jika kamu ingin tumbuh, kamu harus kalah. Ini juga cara untuk membuatnya mengingat auramu. Penatua Feng menjelaskan. Oh. Mendengar ini, mata Feng Hao berbinar. Dia mengaktifkan senian, dan aliran energi bela diri mengalir melalui nadinya ke telapak tangannya dan ke tubuh makhluk kecil itu. Mencicit. Segera, makhluk kecil itu membuka mulut kecilnya yang berwarna merah muda dan mencicit. Wajah kecilnya dipenuhi dengan ekspresi yang sangat nyaman. Beri makan perlahan. Setelah mengatakan ini, Penatua Feng terdiam. Iya. Feng Hao merespons dengan lembut. Matanya tertuju pada makhluk kecil itu, mengamati gerakannya dengan cermat. Gelombang demi gelombang energi bela diri ditransfer ke sana. Tubuh kecil makhluk kecil itu seperti jurang maut. Tidak mungkin melihat dasarnya. Tampaknya tidak peduli berapa banyak energi bela diri yang hilang, itu tidak akan mampu mengisi lubang tersebut. Perasaan ini mengingatkan Feng Hao pada pusaran air bela diri ilusi. Belum lagi sifatnya yang cukup mirip. Setidaknya, mereka berdua memiliki mulut yang melahap surga. Saya ingin tahu apakah ia dapat menahan energi es dan api. Hati Feng Hao tergerak. Dia mengendalikan aliran kecil energi bela diri dan mengirimkannya ke inti ungu biru. Tidak lama kemudian, aliran energi es dan api mengalir ke telapak tangannya. Dia dengan hati-hati mengendalikan aliran energi es dan api, mengirimkan aliran kecil ke sana. Tiba-tiba, makhluk kecil itu membuka matanya, yang membuat Feng Hao sangat takut sehingga dia menghentikan apa yang dia lakukan. Mencicit Merasa tidak ada lagi energi bela diri, makhluk kecil itu menatapnya dengan matanya yang besar dan berair. Ia mencicit, seolah menanyakan alasannya. Apakah tidak apa-apa? Feng Hao tercengang. Dia kemudian mengendalikan aliran kecil energi es dan api dan mengirimkannya. Mencicit Makhluk kecil itu menyipitkan matanya dengan nyaman. Ia bahkan sedikit menggerakkan tubuhnya, seolah sedang mencari posisi yang nyaman. Namun, Feng Hao terkejut. Dia bergumam dengan suara rendah, mungkinkah makhluk kecil ini memiliki konstitusi atribut ganda? Memikirkan hal itu, hatinya menjadi lebih bersemangat. Selama itu adalah energi bela diri, tidak peduli atribut apapun, binatang buas itu dapat menerimanya. Kata-kata Penatua Feng seperti seember air dingin yang dituangkan ke atas kepala Feng Hao, menyebabkan hatinya yang berapi-api menjadi dingin. Jadi begitu, he he. Feng Hao menggaruk kepalanya dan tersenyum malu. Namun, memberinya energi dari nukleus dapat meningkatkan pertumbuhannya. Kalimat terakhir membuat Feng Hao merasakan keseimbangan lagi. Energi fusi atribut ganda secara alami tidak sebanding dengan kinerja satu atribut. Melihat makhluk kecil seukuran telapak tangan itu, bibir Feng Hao melengkung. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Kyu-kyu. Mendengar suaranya, makhluk kecil itu membuka matanya sedikit lalu perlahan menutupnya kembali, seolah tidak membantah. Fiuh! Melihat langit yang sudah memutih, Feng Hao menghela nafas ringan. Ayo cepat! Zona merah ini bukanlah kawasan di mana mereka bisa berlama-lama. Selain itu, dia tidak yakin apakah binatang buas yang mengejar Kyu-kyu masih mencari. Berdiri di tempat yang tinggi, dia mengeluarkan peta dan melihatnya. Lalu, dia berlari ke arah kota Juan. Sepanjang perjalanan, hal itu lebih menakutkan daripada berbahaya. Dengan adanya Penatu Afen, dia seperti pemindai, menyapu semua tempat berbahaya. Tidak perlu khawatir akan dikirim ke mulut binatang itu. Mencicit. Melewati sebuah baskom, Kyu-kyu, yang berada dalam pelukannya, keluar dari kerah bajunya. Sepasang mata cerah menyapu, lalu melompat ke bawah dan berlari ke arah tertentu. Kyu-kyu. Feng Hao terkejut. Dia tidak punya waktu untuk menghentikannya, jadi dia segera mengikutinya. Kyu-kyu baru berlari beberapa puluh meter sebelum berhenti. Melihat Feng Hao, yang sedang berjalan, ia merentangkan kaki depannya yang pendek dan menunjuk ke tanah di depannya. Kemudian, ia memanggil Feng Hao. Apa yang salah? Feng Hao tercengang. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tapi dia mengelak. Mencicit. Mencicit. Kyu-kyu berseru sekuat tenaga, bahkan menggunakan kaki depannya yang pendek untuk menggaruk tanah. Eh. Feng Hao bingung dengan tindakannya. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya, dan matanya berbinar. Kyu-kyu, maksudmu ada sesuatu di sini? Seratus sembilan puluh tiga. Iya, iya. Xiao-kyu-kyu menegakkan tubuh kecilnya dan menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat, terlihat agak bersemangat. Mungkinkah ada sesuatu? Jantung Feng Hao berdetak kencang. Dia melambaikan tangannya dan berteriak pada small ball, Minggir dulu. Setelah mengatakan itu, dia mulai mempersiapkan serangan guntur untuk meledakan sebidang tanah ini. Iya, iya. Melihat ini, bola kecil menggelengkan kepala kecilnya yang berbulu lagi. Kaki depannya juga terus bergerak, seolah berusaha menghentikan tindakan biadab Feng Hao. Apa? Melihat aksinya, Feng Hao berhenti. Pada saat yang sama, dia membubarkan tander cop yang kental di tangannya. Iya, iya. Bola kecil mencicit beberapa kali dan mengangkat pantat kecilnya yang berbulu. Sepasang kaki depannya yang pendek terus menerus menggali tanah. Setelah memberi isyarat beberapa saat, ia berhenti dan menunjuk ke tanah ke arah Feng Hao. Jangan bilang kamu ingin aku menggali tanah. Melihat bola kecil yang terus menganggupkan kepalanya, sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak beberapa kali. Dia meliriknya dengan curiga, aku akan mempercayai mu kali ini saja. Setelah mengatakan itu, dia perlahan berjalan ke depan dan melapisi tangannya dengan lapisan energi bela diri. Di bawah tatapan penuh harap dari small ball, dia mulai menggali tanah. Setelah menggali lubang kecil, Feng Hao merasakan jari-jarinya menyentuh benda keras. Hah! Jari-jarinya yang dilapisi energi bela diri tidak merusaknya. Feng Hao sedikit terkejut. Iya, iya. Saat ini, bola kecil, yang berdiri di samping lubang kecil, berteriak lagi. Matanya semakin cerah, seolah baru saja melihat makanan kesukaannya. Mengepalkan tangannya, Feng Hao menggali gumpalan tanah yang terbungkus benda keras yang tak terlukiskan. Hah! Kristal di depannya membuat mata Feng Hao berbinar. Dia berteriak kaget, Mungkinkah itu kristal bela diri? Dengan sedikit kekuatan dari tangannya, tanah langsung terguncang. Kristal bela diri seukuran dua jari jatuh ke tanah. Iya. Mata besar bola kecil berbinar, dan langsung melesat ke depan, merebut kristal bela diri dari tangan Feng Hao. Berderak! Di bawah tatapan Feng Hao yang terkejut, lelaki kecil itu membuka mulut kecilnya dan menggigit kristal bela diri yang keras. Yang paling! Kristal bela diri, yang sekeras besi halus, langsung hancur di bawah gigi bola kecil itu. Berderak! Berderit! Melihat anak kecil itu mengunya dengan nikmat, Feng Hao tidak bereaksi sejenak. Dia baru tersadar dari lamunannya ketika mendengar suara berderak yang memekakkan telinga. Kamu tidak bisa makan itu. Melihat Wu Jing yang setengah dimakan, Feng Hao terdiam. Namun, Xiao Qiqiu tidak memperhatikannya sama sekali. Dia langsung berbalik dan menghadapkan pantat kecilnya yang i ke arahnya. Retakan! Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Jika kamu memakannya, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan energi es dan api di masa depan. Dia tahu bahwa anak kecil itu dapat memahaminya. Seperti yang diharapkan. Begitu dia selesai berbicara, tubuh anak kecil itu sedikit menegang, dan perlahan berbalik. Sepasang mata besar berair tiba-tiba bersinar saat menatapnya dengan polos. Berikan padaku! Feng Hao memutar matanya dan langsung mengulurkan tangannya. Dia tahu kalau anak kecil ini sangat cerdik, jadi dia langsung mengabaikan tampang imutnya. Lelucon yang luar biasa, jika ia terus makan seperti ini, tidak peduli berapa banyak kristal bela diri yang dimilikinya, itu tidak akan cukup. Melihat ekspresi Feng Hao, si kecil tahu bahwa itu tidak ada harapan. Matanya yang cerah sedikit meredup, dan ia memandang Wu Jing di tangannya dengan enggan, tetapi masih meletakkannya di tangan Feng Hao. Antara Wu Jing dan energi es dan api, si kecil masih memilih yang terakhir. Hah! Menarik tangannya, Feng Hao berdiri. Melihat Wu Jing yang setengah dimakan di tangannya, dia sedikit terkejut. Bukankah gigi dan nafsu makan anak kecil ini terlalu ganas? Melirik ke arah lelaki kecil yang lesu itu, pipinya bergerak-gerak lagi. Meskipun dia tahu bahwa lelaki kecil itu berpura-pura, dia terus-menerus mentransfer beberapa aliran energi es dan api ke dalamnya. Setelah menguap puas, anak kecil itu kembali ke pelukan Feng Hao. Orang yang pintar sekali. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan sedikit tersenyum. Aku tidak menyangka binatang buas ini memiliki kemampuan mencari harta karun. Namun, kebiasaannya memakan Wu Jing bukanlah hal yang baik. Anda salah. Penatua Feng, yang telah menyaksikan seluruh proses, akhirnya angkat bicara setelah mendengar kata-katanya. Salah. Feng Hao terkejut, lalu langsung bertanya, ada apa? Binatang buas tidak memiliki kemampuan untuk menemukan Wu Jing. Adapun memakan Wu Jing, itu masih menjadi fenomena bagi binatang buas tingkat tinggi. Orang tua itu menjelaskan dengan sangat hati-hati. Tetapi, seharusnya anak ini sedikit istimewa. Penatua Feng memotongnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Binatang aneh yang bisa merasakan dengan spirit Qi, nak, kamu akan diberkati ketika kamu pergi ke kota Juan. Diberkati. Feng Hao belum pernah keruntuhan purbakala yang sunyi, jadi tentu saja, dia tidak tahu tentang perjudian batu, jadi dia agak bingung. Namun, dia tidak melanjutkan bertanya, dan sekali lagi bergerak, bergegas menuju kota Juan. Dia percaya bahwa harus ada jawaban atas segalanya di kota Juan. Sepanjang perjalanan, bola kecil itu melompat ke bawah dua kali lagi, dan menunjuk ke tanah dengan angkuh. Kemudian, Feng Hao mencari-cari, dan setiap kali, dia akan menemukan sepotong Wu Jing. Sebagai kesepakatan, dia juga membiarkan si kecil berpesta, dan hanya berhenti mentransfer energi es dan api ke dalamnya ketika sudah puas. Mengapa ada Wu Jing di bawah tanah? Bagian ketiga dari Wu Jing digali, dan Feng Hao akhirnya mulai curiga. Tertinggal dari periode purbakala yang sunyi. Tampaknya tidak demikian. Dengan banyak pertanyaan di benaknya, Feng Hao akhirnya keluar dari zona merah sehari kemudian. Dia menutupi kepalanya dengan tudung dan langsung menuju kota Juan. Akhirnya, di malam hari, sebuah kota besar muncul di hadapannya, menyebabkan langkah kakinya melambat. Kota mega itu seperti binatang purba yang bercokol di sana. Luas wilayahnya setidaknya 10 kali lebih luas dari ibu kota Kerajaan Kabut Barat. Terlebih lagi, tembok kota setinggi seribu meter yang menembus awan memberikan dampak visual yang tiada taraf. Semakin dekat dia, semakin banyak orang, terutama di pintu masuk kota yang antriannya sangat panjang. Tanpa pilihan, Feng Hao hanya bisa ikut antrian. Dia menganggap identitasnya sebagai apotekar tidak akan berguna di sini, kecuali dia mengenakan jubah apotekar tingkat bumi, yang mungkin saja terjadi. Mereka yang bisa berada di sini setidaknya adalah Marsial Grandmaster, dan Marsial Spirit ada di mana-mana. Selanjutnya, Feng Hao samar-samar bisa melihat beberapa tetua rilem Marsial leluhur dalam antrian. Jika ini terjadi di Westminster Nation, itu tidak terbayangkan. Minggir, Minggir, Sekelompok besar gerbong melaju dari jauh, dikelilingi oleh beberapa ratus orang. Mereka melonjak dengan anggun, dan tanpa mengantri, mereka langsung bergegas menuju gerbang kota. Anehnya, tidak ada yang menghentikan mereka, dan orang-orang yang mengantri bahkan dengan patuh memberi jalan bagi mereka. Mungkinkah itu faksi besar di kota Juan? Sekilas, kelopak mata Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Di kelompok gerbong ini, dia benar-benar melihat tidak kurang dari 10 leluhur bela diri. 194. Kota Perakitan adalah satu-satunya zona aman di reruntuhan primordial. Itu dibangun oleh dinasti emas yang menyesal, dan dijaga oleh seorang supermaster. Prestise mereka diketahui semua orang. Perkelahian dan pembunuhan dilarang keras di kota perakitan ini. Begitu masalah ini meningkat, hal itu bahkan mungkin melibatkan geng-geng tersebut. Dalam kasus ringan, mereka akan diusir dari kota, dan dalam kasus serius, mereka akan dibunuh di tempat. Dengan aturan seperti itu, geng-geng ganas tersebut tidak berani menimbulkan masalah di kota Juan. Jika geng-geng tersebut tidak menimbulkan masalah, maka akan lebih buruk lagi bagi masyarakat biasa. Tentu saja, situasi seperti ini tidak bisa dikesampingkan. Orang-orang seperti itu biasanya tidak mempunyai akhir yang baik. Mencicit. Mencicit. Saat Feng Hao terkejut, sebuah kepala berbulu muncul dari kerasi Aokiu-kiu. Ia merentangkan kaki depannya yang pendek dan menunjuk langsung ke arah sekelompok kereta dan kuda. Apakah kamu mengatakan bahwa ada Marsial Crystals di gerbong itu? Feng Hao sedikit terkejut dan bertanya dengan lembut. Mencicit. Mencicit. Xiao-kiu-kiu menganggup penuh semangat, sepasang mata besar berair bersinar terang. Jelas sekali, pasti ada banyak Marsial Crystals di gerbong itu. Melihat dorongan Little Ball, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya. Bukankah ini memintaku untuk mati? Ada lusinan Grandmaster Seni bela diri. Selanjutnya, dia bisa merasakan aura tidak jelas di gerbong di tengah. Aura agung membuatnya merasa seperti tercekik. Jika dia mencoba menghentikan konvoy seperti itu, tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Kembali. Mengulurkan tangannya, dia dengan paksa mendorong bola kecil ke belakang. Wajah Feng Hao berkedut. Untungnya, semuanya dilakukan dengan jubah hitam, jadi tidak ada yang melihatnya. Jika tidak, hal itu akan menimbulkan badai lagi. Geng Raja Wali Emas punya begitu banyak batu yang belum dipotong kali ini. Cek-cek, mereka mendapat banyak sekali. Iya, ku dengar Geng Raja Wali Emas memiliki wilayah yang bagus dengan ki spiritual yang tebal. Peluang untuk mendapatkan besi spiritual juga sangat tinggi. Dua pria di sampingnya berdiskusi dengan lembut. Dapatkan besi spiritual, beraninya kamu memikirkannya, sudah cukup bagus untuk mendapatkan Marsial Crystal. Mendengar dia mengatakan itu, temannya memutar matanya. He he, aku hanya bilang, saya akan pergi dan mencoba keberuntungan saya nanti. Materi baru, patut dicoba. Ayo pergi bersama nanti. Ngomong-ngomong soal ini, keduanya tampak bersemangat untuk beraksi. Samar-samar, Feng Hao bisa mendengar orang-orang di sekitarnya mendiskusikan hal ini. Giyok yang belum dipotong, roh besi, kristal. Feng Hao bingung dengan ini. Untuk waktu yang lama, Penatua Fan tidak menanggapi, yang membuat hati Feng Hao semakin gatal. Roh besi, apa yang paling dia butuhkan saat ini adalah sepotong spirit iron yang bagus untuk menempa senjata roh tingkat tinggi. Dengan cara ini, kekuatan Thunder Crash Chow pasti akan meningkat. Kakak laki-laki. Feng Hao ragu-ragu sejenak ketika dia melihat ada seorang pria dengan penampilan jernih dan cerah di sampingnya. Namun, dia tetap menghampiri dan dengan sopan memanggilnya. Untuk apa? Nada bicara pria itu juga tidak bersahabat. Dia mengamati Feng Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki, ekspresinya penuh kewaspadaan. Hei hei, jangan khawatir, kakak. Feng Hao melepas tudung kepalanya, memperlihatkan wajah yang lembut dan cantik. Dia dengan ramah tersenyum pada pria itu, dan dengan membalikkan tangannya, mengeluarkan tas hitam berisi koin emas dan menyerahkannya. Ini pertama kalinya saya berada di situs warisan. Saya harap Anda dapat memberi saya beberapa petunjuk. Oh. Pria berpenampilan bersih itu menatap Cui Feng Hao lagi, seolah ingin memastikannya. Dia kemudian melemparkan tas di tangannya, mendengar suara di dalam, dan dengan santai menyimpannya. Ekspresi waspadanya juga sangat rileks. Jadi ini pertama kalinya kamu ke sini. Apa yang ingin kamu tanyakan? Hei hei, aku hanya ingin bertanya, apa yang kalian bicarakan tentang batu giok yang belum dipotong? Ada apa dengan besi roh? Feng Hao tersenyum ramah dan menanyakan pertanyaan di benaknya. Kamu belum pernah mendengar hal ini sebelumnya? Pria itu menatapnya dengan kaget seolah sedang melihat monster. Em. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak, tapi dia masih mengangguk. Sepertinya kamu bukan dari dinasti. Kamu pasti dari kerajaan kecil, kan? Harus diakui bahwa penilaian pria itu sangat kuat. Dia bisa menebak sebagian besar hanya dari beberapa kata. Dia lengah pada saat itu. Apakah kamu tidak tahu tentang perjudian batu? Pria itu menyeringai dan bertanya. Tidak, aku tidak melakukannya. Feng Hao menggelengkan kepalanya dengan bingung. Istilah itu memang asing baginya. Hua Yun Tian tidak menyebutkannya saat itu. Haha, judi batu adalah perjudian dengan hidup Anda. Setelah itu, pria berpenampilan bersih itu menjelaskan segala sesuatu tentang perjudian batu kepada Feng Hao saat mereka berjalan. Jadi begitu. Saat pria itu menjelaskan, Feng Hao merasakan detak jantungnya perlahan bertambah cepat, dan matanya tidak bisa menahan untuk tidak bersinar. Memekik. Dengan mesin pemburu harta karun otomatis yang menantang surga seperti Xiao Xiao Qiyu, apa yang bisa disembunyikan darinya? Sekarang, dia akhirnya mengerti apa maksud penatuwa Feng. Kali ini, dia benar-benar beruntung. Dia melihat pemandangan cerah di depannya. Kristal bela diri yang tak terhitung jumlahnya dan besi spiritual tingkat tertinggi ditempatkan di toko-toko itu, menunggu dia untuk mengambilnya. Hai. Melihat ekspresinya, pria itu menyeringai. Bukankah semua orang datang ke sini dengan impian mencoba peruntungan? Pada akhirnya, mereka semua kehilangan semua harta bendanya. Bisa dibilang jarang sekali perjudian batu memiliki akhir yang baik. Anak muda, tidak apa-apa mencoba keberuntunganmu, tapi jangan terlalu menganggap serius perjudian batu. Mungkin karena dia telah menerima manfaat dari Feng Hao, pria itu masih mengingatkannya. Hei hei, terima kasih kakak. Feng Hao tersenyum ramah padanya. Mendesah. Melihat ekspresi bersemangatnya, pria itu menghela nafas pelan dan tidak berkata apa-apa lagi. Antrian secara bertahap memendek. Ketika langit menjadi gelap, akhirnya giliran Feng Hao. Dia membayar biaya masuk 10 koin emas dan masuk. Setelah melewati lorong yang panjangnya lebih dari 100 meter, sebuah kota besar muncul di depan Feng Hao. Segala sesuatu di dalamnya membuat Feng Hao menghirup udara dingin. Di dalam, tidak ada toko sama sekali. Ada pavilion dan istana mewah dengan berbagai ukuran. Setelah tertegun beberapa saat, Feng Hao mengikuti kerumunan itu dan berjalan di sepanjang jalan. Dia bisa melihat banyak pavilion mewah yang digantung dengan, X-Stone Gambling dan, X-Stone Gambling Pavilion, dan bahkan istana-istana itu pun sama. Benar, mereka yang bisa melakukan bisnis seperti ini tentu saja tidak kekurangan uang. Dengan lembut menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dia menutupi kepalanya dan berjalan di jalan. Pertama, dia harus mencari tempat tinggal dan membiasakan diri dengan situasinya. Sisa-sisa purbakala yang sunyi bukanlah tempat yang baik. Tempat menginapnya juga pavilion, dan harganya juga mahal banget. Seribu koin emas sehari, di negeri kabut barat, sudah cukup untuk dibelanjakan oleh sebuah keluarga biasa selama puluhan tahun. Di sini, seseorang hanya bisa tinggal selama sehari, dan tidak ada makanan yang disediakan. Untungnya, Feng Hao tidak kekurangan koin emas. Dia segera membayar 10 ribu koin emas dan tinggal di penginapan bernama Gathering Fate ini. 195. Di tempat tidurnya, Feng Hao duduk bersila. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas dan membuka matanya. Dalam beberapa hari terakhir, dia kurang istirahat di zona merah. Setelah istirahat semalam, akhirnya dia sembuh. Meskipun perkelahian dan pembunuhan dilarang di kota, sulit untuk mengatakannya setelah kita meninggalkan kota. Meskipun dia memiliki benda suci yang menantang surga, bola kecil, di sisinya, masalah ini masih sangat mengganggu Feng Hao. Kekuatannya terlalu rendah, yang merupakan kelemahan fatal. Demi reputasi mereka, mereka tidak akan melakukan apapun. Namun, jika itu adalah para penjudi yang rakus, mereka akan melakukan apa saja. Mari kita pergi ke beberapa kotak batu kecil dulu. Di kotak batu kecil, orang dapat mengambil bahan mentah yang mereka beli. Hanya di alun-alun batu besar, untuk meningkatkan reputasinya, bahan bakunya diminta dibuka di tempat, sehingga dapat menarik lebih banyak penjudi. Setelah makan sepotong daging naga bumi, Feng Hao turun dari tempat tidurnya dan berjalan keluar. Orang-orang datang dan pergi di jalanan. Paviliun dan istana dipenuhi aliran kuda dan kereta yang tak ada habisnya. Ada arus orang yang masuk dan keluar tanpa henti. Kebanyakan dari mereka masuk dengan ketakutan dan keluar dengan sedih. Hanya sedikit dari mereka yang tampil dengan wajah gembira. Setelah memilih kotak batu yang cukup populer, Feng Hao masuk. Di dalam juga sangat ramai. Di dalam pendopo terdapat banyak rak yang terbuat dari kayu cedar, dan di rak tersebut terdapat potongan-potongan bahan baku. Setiap bahan mentah ditandai dengan harga. Selama seseorang membayar harganya, dia dapat mengambil bahan mentahnya. Tentu saja, bahan bakunya juga bisa dibuka di tempat. Cek, tumpukan lumpur lagi. Akankah masih ada kristal bela diri dari ini? Seorang lelaki kurus memandangi pasir di tangannya. Wajahnya berkedut, dan dia mengutuk. Dia melihat sekilas bahan mentah di rak di sebelahnya, lalu berjalan keluar dengan marah. Dia masih tidak berani menimbulkan masalah di sini. Tentu saja, mayoritas orang di sini hanyalah penonton, dan sangat sedikit dari mereka yang mau mengambil tindakan. Namun, ketika mereka melihat seseorang membuka batu, mereka akan berkerumun. Dari waktu ke waktu, helaan nafas dan teriakan kaget terdengar dari kerumunan. Setelah menenangkan diri, Feng Hao berjalan menuju salah satu rak. Di atasnya, ada banyak biji yang belum dipotong. Masing-masing bernilai setidaknya 10 ribu koin emas. Yang kualitasnya sedikit lebih baik semuanya dihargai puluhan ribu koin emas. Halo, apakah Anda perlu membeli bahan mentah? Seorang lelaki tua mengenakan pakaian mewah perlahan berjalan mendekat dan berbicara dengan cara yang agak sopan. Haha, mari kita tunggu dan lihat. Dia sudah menyentuh lusinan biji, tapi bola di dadanya masih belum bereaksi sama sekali. Hal ini menyebabkan jantung Feng Hao berkedut tanpa sadar. Ini merupakan penipuan yang keterlaluan. Sepotong batu yang belum dipotong berharga setidaknya 10 ribu koin emas, dan selusin di antaranya berharga lebih dari 100 ribu koin emas. Sepotong Marsial Crystal hanya bernilai 500 ribu koin emas di sini. 50 keping batu yang belum dipotong untuk sepotong Marsial Crystal. Ini mungkin akan sangat sulit. Ya. Ketika Feng Hao menyentuh sepotong batu kecil yang belum dipotong, bola kecil di dadanya akhirnya bereaksi. Hati Feng Hao segera menjadi tenang. Aku ambil yang ini. Dia menoleh dan berkata pada orang tua itu. Baiklah. Lelaki tua itu memandangi bongkahan batu yang belum dipotong, dan senyuman di wajahnya menjadi lebih lebar. Dia meminta pelayan di sampingnya untuk segera menyajikannya. Ini adalah domba yang gemuk. Orang tua itu sangat senang karena dia masih ingin membeli sampah yang jelas-jelas tidak memiliki energi spiritual. Setiap orang yang melihat adegan ini melemparkan tatapan mengejek ke arah Feng Hao. Bahkan ada pula yang langsung mencibir. Mau dibuka dulu, atau Mendengar ejekan itu, lelaki tua itu takut Feng Hao akan menarik kembali kata-katanya, jadi dia bertanya lagi. Ini. Saat Feng Hao hendak berbicara, seseorang di sampingnya memanggil. Buka, mari kita lihat. He he, pasti ada marsial kristal di dalamnya. Ini tidak sesederhana kristal bela diri. Menurutku itu adalah bagian dari besi spiritual. Bocah, cepat buka. Mereka semua adalah penjudi tua dengan pengalaman puluhan tahun, jadi mereka masih memiliki wawasan. Namun, ini hanya relatif. Mendengar ejekan mereka, Feng Hao mencibir di dalam hatinya, tapi wajahnya penuh keraguan dan panik. Matanya berkedip-kedip, seolah dia tidak bisa mengambil keputusan. Tuan muda, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Percayalah pada matamu sendiri. Melihat ekspresi Feng Hao, lelaki tua itu panik dan dengan cepat menjelaskan. Dengan baik. Ekspresi Feng Hao masih belum membaik, dan dia tampak seperti akan menyerah. Bagaimana dengan ini? Orang tua itu mengatupkan giginya. Harga aslinya adalah 13 ribu koin emas. Saya akan mengambil keputusan dan menjualnya kepada Anda seharga 10 ribu koin emas. Bagaimana menurut Anda? Ini, baiklah. Feng Hao juga tampak ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya, dia mengatupkan giginya dan setuju. He he, dasar anak nakal yang konyol. Sepotong batu pecah bernilai 10 ribu koin emas. Kupikir aku mendapat tawaran. Buka, kawan. Ada sepotong besi spiritual di dalamnya. Melihat Feng Hao sudah membelinya, orang-orang di sekitar segera berkerumun dan menyemangatinya. Baiklah, lalu buka. Feng Hao mengepalkan tangannya, ragu-ragu sejenak, lalu setuju. Setelah menerima koin emas, wajah lelaki tua itu menjadi memerah. Tuan muda, apakah Anda ingin membukanya sendiri, atau Anda ingin saya membukakannya untuk Anda? Saya rasa lebih baik Anda membukanya saja, Tuan. Setelah mengatakan itu, Feng Hao juga tampak gelisah, dan wajahnya penuh harapan saat dia melihat batu yang belum dipotong yang tidak terlihat bagus. Kalau begitu, aku akan membukanya. Orang tua itu tampaknya adalah orang yang licik. Meskipun dia tahu bahwa batu yang belum dipotong ini tidak akan bersinar, tidak ada sedikitpun ejekan di wajahnya. Batu yang belum dipotong yang dapat menghasilkan kristal bela diri dan besi spiritual akan memantulkan cahaya, sehingga disebut cahaya. Orang tua itu mengulurkan tangannya, dan cahaya putih muncul di telapak tangannya. Dia sebenarnya adalah prajurit atribut logam. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dia perlahan-lahan membalik batu yang belum dipotong di telapak tangannya, dan lapisan tanah terkelupas, yang diguncang menjadi bubuk dan tersebar di tanah. Dengan sangat cepat, batu yang belum dipotong seukuran wastafel menjadi seukuran mangkuk nasi. Itu masih tanah, dan tidak ada jejak cahaya. He he, sayang sekali. Membayar biaya sekolah adalah hal yang benar. Itu terlalu bodoh. Batu yang belum dipotong seperti itu ada di mana-mana, dan bahkan tidak ada jejak energi spiritual. Bagaimana batu itu bisa menghasilkan kristal bela diri? Orang-orang di sekitarnya sedang berdiskusi, dan wajah Feng Hao menjadi pucat. Dia mengepalkan tangannya rat-rat, dan dia tampak sangat gugup. Hah! Orang tua itu, yang tetap tersenyum tenang, tiba-tiba berseru. Kemudian, pada batu yang belum dipotong seukuran dasar mangkuk, sebuah sudut kristal muncul. Ini ringan. Ekspresi mengejek dan mengejek orang-orang di sekitarnya benar-benar membeku ketika mereka melihat kristal itu. Dalam sekejap, mereka semua tercengang. Kemudian, sepotong marsial kristal seukuran dua jari muncul di depan orang banyak. Seketika, kerumunan itu terdiam. 196. Kristal bela diri. Teriakan terkejut keluar dari mulut Feng Hao. Seluruh keberadaannya tampak sangat bersemangat. Sepasang matanya menatap lekat-lekat pada marsial kristal yang berkilau dan tembus cahaya. Mengikuti teriakannya, hal itu pun menarik perhatian lebih banyak orang. Pada saat yang sama, si Penatua juga kembali sadar. Setelah beberapa saat terkejut, suaranya menjadi lebih keras. Selamat kepada tuan muda ini. Batu mentah yang dibelinya seharga 10 ribu koin emas telah menghasilkan kristal bela diri. Batu mentah seharga 10 ribu koin emas memiliki marsial kristal. Mustahil. Bagaimana sampah semacam itu bisa memiliki marsial kristal? Keberuntungan. Pemuda itu sungguh beruntung. Di toko, seruan terdengar. Ada berbagai macam kutukan dan kecemburuan. Terima kasih, terima kasih. Setelah menerima marsial kristal, Feng Hao sepertinya tidak punya pilihan selain menerimanya. Dia juga sangat gembira dan terus berterima kasih kepada orang tua itu. Haha, orang tua ini sudah mengatakan bahwa tuan muda harus percaya pada matanya sendiri. Lihat, kamu telah menghasilkan banyak uang. Kristal bela diri setara dengan 500 ribu koin emas. Melihat orang-orang di sekitarnya semua memandangi batu-batu inferior yang belum dipotong, wajah lelaki tua itu tersenyum, dan dia menjadi lebih sopan kepada Feng Hao. Hehehe. Setelah dipuji, Feng Hao tampak bangga. Dia sepertinya sudah lupa tempatnya dan kesombongannya tergambar di seluruh wajahnya. Melihat pemuda tampan itu, lelaki tua itu mencibir dalam hatinya. Namun, dia berusaha membujuknya dengan baik. Tuan muda, mengapa Anda tidak memilih beberapa untuk dimainkan? Mungkin Anda bisa mendapatkan beberapa lagi. Ini, oke, aku akan memilih beberapa lagi. Setelah sedikit ragu, Feng Hao setuju. Seketika, beberapa orang berkumpul. Saat ini, tidak ada yang berani membicarakannya lagi. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah pemuda ini akan mendapatkan Marsial Crystal lagi. Setelah itu, Feng Hao dengan sengaja mengambil beberapa bahan mentah tanpa kristal bela diri dan membukanya. Segera, desahan terdengar di mana-mana. Melihat wajah Feng Hao yang pucat, penonton merasa sangat bahagia. Seperti yang diharapkan, Marsial Crystal tidak mudah didapat. Kalau tidak, akan rugi besar membuka toko judi batu. Huff. Saya tidak percaya. Feng Hao menyeka keringat di wajahnya dan mulai memetik lagi. Enam keping lainnya ditukar dengan setumpuk bubuk, dan lebih dari seratus ribu koin emas hilang begitu saja. Benar saja, perjudian batu datang dengan cepat dan bahkan lebih cepat lagi. Apakah Tuan Muda masih ingin membukanya? Ekspresi lelaki tua itu tidak berubah, tetapi ketika dia melihat ekspresi Feng Hao yang tidak mau, senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. Membuka. Feng Hao mengatupkan giginya dan membalik tangannya, mengeluarkan Marsial Crystal yang baru saja dia buka. Saya ingin menukar semuanya dengan bahan mentah. Melihat penampilannya yang impulsif, lelaki tua itu semakin gembira. Baiklah, Tuan Muda, luangkan waktu Anda untuk memilih. Seperti yang diharapkan dari seorang pemula. Seperti yang kubilang, kamu tidak selalu beruntung. He he, yang baru masuk semuanya sudah masuk lagi. Nanti akan ada satu lagi pecandu judi di Gathering City. Melihat wajah Feng Hao yang memerah, orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan berbisik, dan beberapa ekspresi mengejek muncul di wajah mereka lagi. Hampir semuanya datang ke sini. Perjudian batu adalah pusaran air yang sangat besar, dan sekali Anda terjebak di dalamnya, akan sulit untuk keluar. Besar suka dan duka yang besar mewarnai kehidupan para penjudi. Ketika mereka kehabisan uang, mereka akan pergi merampok orang lain. Pembunuhan demi uang bukanlah sesuatu yang asing bagi mereka. Perjudian telah menjadi bagian terpenting dalam hidup mereka. Setelah itu, sekelompok orang mengikuti di belakang Feng Hao. Satu persatu, bijihnya diambil dan harganya dicatat sebelum Feng Hao menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Setiap kali Xiao Kiyu mengingatkannya, sudut mulutnya akan melengkung tanpa bekas. Selama jangka waktu ini, kemarahan di wajahnya tidak hilang. Segera, dia hampir melewati seluruh lapisan. Telapak tangannya terus menyapu bahan mentah di sekitarnya, memungut dan meletakkannya dari waktu ke waktu. Ada bahan mentah yang baik dan buruk di antara yang terpilih. He he, Tuan Muda, Anda hanya memiliki sisa 6.000 koin emas sekarang. Setelah Feng Hao memilih bahan mentah lainnya, lelaki tua itu mengingatkannya sambil tersenyum. Tidak ada lagi koin emas. Feng Hao tampak sangat terkejut. Iya. Orang tua itu memanggil pelayan dan mengembalikan 6.000 koin emas kepada Feng Hao, lalu berkata, Tuan Muda, apakah kamu masih ingin memilih? Jarang sekali melihat pelanggan yang mendapatkan uang dan kemudian harus memuntahkannya. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, dia tidak akan memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Ini, biarkan aku membukanya dulu. Karena itu, dia mengeluarkan bahan mentahnya satu persatu, dan meminta lelaki tua itu untuk membukanya kembali. Jadi, lebih dari selusin bahan mentah diubah menjadi bubuk di tangan lelaki tua itu. Saya tidak percaya. Wajah Feng Hao sekarang pucat, dan butiran keringat terus mengalir di wajahnya. Dia mengatupkan giginya dan mengambil bahan mentah lainnya. Bahan mentah ini seukuran wastafel, dan ada kabut spiritual samar yang mengelilinginya. Harganya 34.000 koin emas, dan meskipun itu bukan bahan mentah terbaik, itu masih merupakan bahan mentah yang bagus. Buka lagi. Ketika dia memberikan bahan mentah itu kepada lelaki tua itu, lengannya sedikit gemetar, dan sepertinya dia sangat gelisah. Bagus. Lelaki tua itu sedikit meringkup di sudut mulutnya, dan tangannya mulai bersinar dengan cahaya putih. Kemudian, tanah pada bahan mentah mulai terkelupas lapis demi lapis, dan bubuknya jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya muncul. Sinar cahaya lagi. Seketika terdengar seruan dari sekeliling. Wow, tidak mungkin, keberuntungan anak ini benar-benar bagus. Benar saja, seorang pemula yang tidak takut akan memiliki peluang menang lebih tinggi. 30 bahan mentah dan 2 kristal bela diri tidak terbayangkan di mata mereka. Jika tingkat kemenangannya sangat tinggi, mereka tidak akan menjadi penjudi, dan tidak ada yang akan membuka rumah judi batu. Jika mereka bisa membukanya, bagaimana mereka bisa berbisnis? Haha, kristal bela diri, kristal bela diri. Feng Hao hampir melesat ke depan seperti anak panah dan memegang potongan marsial kristal di tangannya. Ekstasi di wajahnya pun menular ke masyarakat sekitar. Mereka pun mulai memilih batu-batu yang belum dipotong satu demi satu. Haha, tuan muda sungguh beruntung. Orang tua ini telah berada di rumah judi ini selama puluhan tahun, dan saya belum melihat banyak orang seberuntung tuan muda. Setelah membuka marsial kristal kedua, ekspresi lelaki tua itu tidak berubah. Dia hanya menghela nafas secara emosional. Meskipun masih ada beberapa master of siangshi di kota Juan yang ahli dalam memilih batu yang belum dipotong, masih ada beberapa master of siangshi di kota Juan. Namun, di matanya, Feng Hao hanya memilih secara acak. Yang diandalkan adalah semacam keberuntungan. Tentu saja, para master siangshi ini tidak akan mengambil tindakan begitu saja. Mereka biasanya disewa oleh berbagai geng. Setelah menggali bahan bakunya, mereka akan memilihnya dan kemudian mengirimkan sisa bahan mentahnya ke berbagai sarang perjudian. 197. He he. Setelah dipuji olehnya, wajah Feng Hao sekali lagi bersemangat. Kesuraman sebelumnya benar-benar hilang. Pak, apakah Anda ingin membeli bahan mentah? Melihat suasana hatinya sedang baik, lelaki tua itu bertanya. Tentu saja, kenapa tidak? Saya beruntung hari ini. Saya ingin membuka lebih banyak. Saya ingin mendapatkan sepotong besi spiritual. Feng Hao berani dan sombong. Kata-katanya yang arogan membuat orang-orang yang melihatnya tercengang. Bodoh. Cek-cek. Anak kecil tetaplah anak kecil. Hah. Saya ingin melihat bagaimana anak ini akan membuka besi spiritual. Beberapa orang membelah beberapa potong batu yang belum dipotong, lalu mereka datang dengan sedih. Mendengar kata-kata Feng Hao yang berani, mata semua orang dipenuhi dengan ejekan. Terlalu kekanak-kanakan, terlalu mudah terpengaruh oleh emosinya. Ini adalah evaluasi Feng Hao oleh orang lain. Dan inilah gambar yang dia tampilkan. Ini juga gambaran yang dia inginkan. Sungguh lucu, peluang sukses 100%. Apakah ada tempat perjudian yang berani menerima orang seperti dia? Apakah mereka berani mempertahankan orang seperti dia? Feng Hao tidak bodoh. Dia tahu bagaimana beradaptasi dengan situasi tersebut. Di antara 10 bahan mentah di dalam ring, 3 berisi martial kristals. Pada saat yang sama, dia hanya bisa menghela nafas. Dia baru menemukan 5 kristal bela diri setelah berjalan melewati 2 per 3 lantai pertama. Bukankah ini penipuan? Feng Hao diam-diam mengheningkan cipta untuk kerumunan penjudi. Arogansi di wajahnya semakin meningkat. Besi rohani. Bahkan lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulutnya. Tidak banyak besi spiritual di ruang perjudian. Selama beberapa dekade terakhir, hanya ada sedikit, dan tingkat besi spiritual tidak tinggi. Mem, aku ingin membuka setrika spiritual. Saat dia berbicara, Feng Hao mengeluarkan bahan mentah lain dari cincin itu. Ternyata itu adalah tumpukan bubuk lainnya. He he pak, bahan baku di lantai 1 kualitasnya lebih rendah. Peluang mendapatkan besi spiritual tidak besar. Meski bahan baku di lantai 2 lebih mahal, namun banyak orang yang mendapatkan besi spiritual di lantai 2. Lewat, kamu bisa naik ke atas dan mencobanya. Orang tua itu menghasut dengan senyum ramah di wajahnya. Oh, lantai 2. Setelah sedikit ragu, Feng Hao menuju ke lantai 2. Tuan muda ini harus membuka logam roh hari ini. Di belakangnya, sekelompok penjudi berkerumun di sekelilingnya, menyebabkan lantai 2 yang semula sepi menjadi berisik dalam sekejap. Setelah memahami situasinya, beberapa orang di lantai 2 pun berkumpul dengan penuh minat. Sesaat kemudian, seorang pria parubaya berjalan mendekat. Saya ingin memilih batu. Feng Hao mengatupkan giginya dan menyerahkan potongan marsial kristal. He he, silakan saja, Tuan muda. Melihat Wu Jing, senyuman di wajah pria parubaya itu menjadi lebih lebar, dan nadanya sangat ramah. Melihat semangat kepahlawanan Feng Hao, orang-orang di sekitarnya menjadi semakin tertarik. Satu demi satu, mereka mendesak Feng Hao untuk membeli bahan mentah mana yang akan dibeli. Masing-masing dari mereka membicarakan hal-hal yang boros, seolah-olah bahan baku yang mereka tunjuk pasti mengandung besiroh. Saat tatapan Feng Hao menyapu bahan mentah, matanya bergetar, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Itu bukanlah bahan mentah, itu hanyalah kristal bela diri. Masing-masing dihargai lebih dari 500 ribu koin emas, dan bahkan ada beberapa bahan mentah dengan energi spiritual yang dihargai lebih dari 1 juta koin emas. Bagi para penjudi ini, bahan mentah kelas atas ini tidak lebih dari spekulasi. Meskipun mereka semua menebak-nebak, mereka tidak berani bertaruh. Lagi pula, jika mereka tidak memiliki besi spiritual, mereka akan menderita kerugian yang besar. Sekarang setelah mereka melihat orang yang murah hati, mereka mencoba yang terbaik untuk menghasutnya. Mereka juga ingin melihat apa sebenarnya yang ada di dalam batu-batu bermutu tinggi yang belum dipotong itu. Cek-cek, sayang sekali saya tidak mampu membelinya. Mata Feng Hao berbinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul mulutnya, yang langsung disambut dengan gelombang desisan. Dia mencibir di dalam hatinya, dan memasang senyum malu di wajahnya, dan berjalan menuju rak di samping. Benar saja, batu yang belum dipotong di lantai dua tidak bisa dibandingkan dengan batu yang ada di lantai pertama. Potongan-potongan batu besar dan kecil yang belum dipotong ditumpuk di rak, dan setiap bagian dikelilingi oleh kabut spiritual yang tak terlihat. Namun, harga batu yang belum dipotong di lantai dua juga tidak bisa dibandingkan dengan harga di lantai satu. Setiap batu yang belum dipotong dihargai sekitar 50 ribu koin emas, yang membuat Feng Hao menghirup udara dingin. Namun, ketika dia ingat bahwa ini adalah tempat yang menghasilkan kristal bela diri dan besi spiritual, dia menjadi tenang. Seperti yang diharapkan, risiko tinggi disertai dengan imbalan yang tinggi. Saat jari-jarinya membelai bahan mentah, bola di lengannya tidak bereaksi sama sekali, dan ekspresi Feng Hao menjadi sedikit aneh. Terlepas dari penampilannya, kemungkinan bahan mentahnya bersinar tidak jauh berbeda dengan yang ada di lantai pertama. Tidak heran jika hanya ada sedikit orang di lantai dua. Para penjudi ini sudah lama berjudi, jadi mereka tentu mengerti alasannya. Bahan bakunya dipilih satu per satu, dicatat, lalu dimasukkan ke dalam ring. Ketika dia hanya memilih delapan bahan mentah, pria parubaya itu mengingatkan Feng Hao bahwa dia hanya memiliki sekitar seribu koin emas tersisa. Fiu! Feng Hao menghela nafas lega. Ada empat kristal bela diri lagi di atas ring, dan dia sedikit senang. Bersama dengan tiga yang dia pilih di lantai pertama, dia memperoleh total tujuh. Hampir sampai. Tentu saja, dia tidak berani berlebihan, jika tidak, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Tentu saja, dia tidak akan sebodoh itu membuka bahan mentah yang mengandung marsial kristal di sini. Segera, dia mengeluarkan bahan mentah itu dengan cangkang kosong, dan seketika, terdengar gelombang desisan dan sarkasme. Keberuntungan. Jadi bagaimana jika dia beruntung? Namun, dewa keberuntungan ada di pihak Feng Hao. Setelah membuka empat bahan mentah, seberkas cahaya kembali muncul di depan orang banyak. Seketika, seluruh tempat menjadi sunyi hingga orang bisa mendengar suara setetes jarumpun. Berengsek! Keberuntungan macam apa ini? Seorang pria yang tampak ceroboh tiba-tiba mengumpat. Tiga kristal bela diri dalam sehari. Semua orang terdiam. Apakah ini yang disebut keberuntungan orang bodoh? Mendesah. Setelah mengambil kristal bela diri, Feng Hao sengaja menghela nafas. Sepertinya tidak ada harapan untuk mendapatkan besi spiritual. Saat dia mengatakan ini, dia melirik bahan mentah itu dengan enggan, dan akhirnya menyerah. Dengan tingkah laku seperti itu, tentu saja penonton tidak curiga. Lagi pula, di mata mereka, Feng Hao tidak mendapatkan apapun. Paling-paling, dia mendapat untung. Terlebih lagi, jika dia melanjutkan, hanya orang bodoh yang akan melakukan hal itu. Ada pun bahan baku yang belum dibuka. Mungkinkah itu mengandung marsial kristals? Oleh karena itu, tidak ada yang peduli dengan hal itu. Dengan tujuh keping kristal bela diri di cincinnya, Feng Hao dengan senang hati keluar dari loteng dan langsung kembali ke penginapan. Hal pertama yang dia lakukan adalah membuka semua bijinya. Meskipun dia tidak mendapatkan besi spiritual, Feng Hao masih sangat puas dengan tujuh kristal bela diri. Pada hari-hari berikutnya, Feng Hao berkeliaran di sekitar rumah judi batu kecil dan menengah di kota Juan. Setiap saat, keberuntungannya serupa dengan saat ini. Dia mempertahankan sikap tidak mendapatkan atau kehilangan apapun. Faktanya, diam-diam, ada lebih dari 50 marsial kristal di cincinnya. He he, jika ini terus berlanjut. Setelah mentransfer beberapa aliran energi es dan api ke Little Ball, makhluk kecil itu menyusut ke dalam pelukannya dengan puas. Kemudian, Feng Hao mulai merasa bersemangat. Belakangan ini ada seseorang yang sering disebut-sebut oleh para penjudi di kota Juan. Orang itu adalah Raja Keberuntungan. Keberuntungan adalah keuntungan besar dalam perjudian batu. Meskipun keberuntungan akan menimpa seorang penjudi dari waktu ke waktu, keberuntungan seseorang sangatlah terbatas. Orang yang disebut Raja Keberuntungan oleh para penjudi itu saking beruntungnya hingga bisa dikatakan menantang alam. Setiap orang yang mendengar tentang dia terkagum-kagum. Ketika mereka mendengar perbuatannya, semua orang merasa itu luar biasa. Bukan karena dia menghasilkan banyak uang, tapi karena keberuntungannya yang menantang alam. Seorang pemuda yang baru berusia sekitar 16 tahun mampu membuka 2 hingga 3 keping kristal bela diri setiap hari di semua rumah judi batu besar. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Setiap saat, dia akan mendapat beberapa keping di awal, lalu kehilangan semuanya, atau dia akan kembali lagi secara besar-besaran di akhir. Singkatnya, dia akan selalu memiliki sepotong marsial kristal yang tersisa di tangannya, dan dia tidak akan pernah kehilangannya. Hal ini bisa dikatakan sebagai keajaiban dalam sejarah perjudian batu. Sekarang, semua orang mendiskusikan berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga keberuntungan pemuda yang menentang alam itu menghilang. Hari demi hari, setiap kali Feng Hao keluar, sekelompok penjudi akan mengelilinginya. Terlepas dari apakah mereka penjudi lama atau penjudi baru, setelah menyaksikan keberuntungannya yang menantang alam, mereka semua mengungkapkan kekagumannya. Tentu saja rumah judi batu besar tidak akan menolak kehadirannya. Sebaliknya, beberapa dari mereka malah secara khusus mengajaknya berjudi. Alasannya adalah popularitas. Di mata semua orang, Feng Hao tidak akan pernah bisa mendapat untung. Apalagi kemanapun dia pergi, para penjudi itu akan mengikuti. Di antara mereka, begitu lampunya dibuka, selalu ada beberapa orang yang mau tidak mau berjudi sekali atau dua kali. Di mata rumah judi batu besar, ini adalah masalah ketenaran dan kekayaan. Singkatnya, Feng Hao menjadi populer. Dia begitu populer sehingga bahkan beberapa rumah judi batu besar pun memperhatikannya. Orang dengan keberuntungan yang menantang alam ini memang mudah menarik rasa penasaran orang. Selain itu, beberapa penjudi bahkan menggunakan fakta bahwa kristal bela diri di tangan Feng Hao bisa bertahan sebagai alasan untuk membuka rumah judi. Apalagi jumlah orang yang bergabung dengan rumah judi tersebut semakin meningkat dari hari ke hari. Hah! Saat langit cerah, Feng Hao, yang sedang berbaring di tempat tidur, membuka matanya di saat yang bersamaan. Dua sinar cahaya, satu merah dan satu biru, langsung bersinar di matanya. Dia menghembuskan nafas panjang yang keruh dan berdiri. Dia mengguncang tubuhnya, dan tulangnya berderit. Virtual Marsial benar-benar jurang maut. Meskipun Feng Hao telah mengumpulkan lebih dari 111 kristal bela diri dalam setengah bulan terakhir, malam sebelumnya benar-benar membuat hati Feng Hao sakit. Untuk mencegah void Marsial meledak dengan sendirinya, Feng Hao, yang memiliki kristal Marsial, secara alami ingin memberinya makan. Pada akhirnya, 23 kristal bela diri tidak pernah dikembalikan. Di masa lalu, Feng Hao mungkin mengerutkan kening karena ini, tapi sekarang, selama dia punya waktu, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Bukankah itu hanya Marsial Kristal? Dia telah menghabiskan lusinan Marsial Kristal. Selama ilusionari Marsial tidak meledak, itu semua sepadan. He he. Memikirkan rumor itu, Feng Hao tidak bisa menahan perasaan geli. Pada saat yang sama, ia telah mencapai tujuannya. Memikirkan orang-orang dari rumah judi batu yang datang mengundangnya berjudi, dia bahkan lebih bangga. Sekarang, rumah-rumah judi batu berukuran kecil dan menengah pada dasarnya terbuka untuknya. Hanya rumah perjudian batu besar yang memiliki kondisi batu terbuka di tempat, yang membuat Feng Hao pusing. Oleh karena itu, dia belum pernah ke sana. Mengapa tidak ada besi spiritual? Setelah setengah bulan, dia telah membuka lebih dari seratus kristal bela diri, tetapi tidak ada jejak besi spiritual, yang membuat Feng Hao bingung. Dia meraih bola kecil yang tergantung di dadanya. Begitu anak kecil itu keluar, dia menatapnya dengan mata mengantuk dan polos. He he. Untuk menyenangkan si kecil, Feng Hao pertama-tama mentransfer beberapa aliran energi es dan api. Kali ini, si kecil menguap puas. Bola, kenapa tidak ada besi spiritual? Melihat kepuasannya, Feng Hao melembutkan suaranya dan bertanya dengan lembut, dengan senyum tersanjung di wajahnya. Mencicit. Anak kecil itu sedikit memiringkan kepalanya dan menatapnya dengan bingung. Kamu tidak tahu apa itu besi spiritual? Ekspresi wajah Feng Hao terkejut. Setelah bergaul selama berhari-hari, komunikasi antara manusia dan binatang itu menjadi semakin lancar. Tak perlu dikatakan, dalam hal kepintaran, bahkan Feng Hao tidak bisa membandingkannya. Mencicit. Bola kecil itu menganggup manis, sepasang matanya yang berair penuh keraguan. Itu benar. Setelah merenung sebentar, Feng Hao juga merasa lega. Kristal bela diri berguna untuk bola kecil itu, tetapi bola itu tidak membutuhkan besi spiritual. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan potongan besi spiritual tanpa nilai dari ring. Besi hitam pekat itu dikelilingi oleh energi spiritual, memancarkan kilau samar. Bisakah benda ini ditemukan? Feng Hao bertanya dengan penuh harap. Mencicit. Bola kecil itu melihatnya, menciumnya, dan menganggupkan kepalanya yang berbulu. Sangat bagus. He he. Feng Hao meraih anak kecil itu dan langsung memutarnya. Dia memindahkan beberapa aliran energi es dan api kepada si kecil, lalu berkata, di masa depan, jika kamu memiliki benda ini, kamu harus mengingatkanku, mengerti. Mencicit. Anak kecil itu menyipitkan matanya, sangat puas dengan persetujuannya. Ayo pergi. Menempatkan lelaki kecil itu ke dadanya, Feng Hao mencucinya, lalu membuka pintu dan berjalan keluar. Meski masih pagi, sudah banyak orang di jalan. Begitu Feng Hao keluar, dia langsung dikelilingi oleh sekelompok penjudi. Ayo pergi. Judi batu. Sudut mulut Feng Hao melengkung ke atas saat dia berjalan menuju ruang perjudian berukuran sedang. Sekelompok penjudi mengikuti di belakangnya sambil tertawa dan bercanda sepanjang jalan. Tuan muda, mohon tunggu. Suara yang agak dingin terdengar, menyebabkan semua orang berhenti. Berbalik, Feng Hao melihat seorang pria parubaya berpakaian hijau berjalan ke arahnya. Leluhur bela diri. Sekilas saja, Feng Hao mengerti bahwa tingkat budidaya pria parubaya ini pasti berada di atas jeroan kedua leluhur bela diri. Ini karena fluktuasi di tubuhnya jelas di atas Hua Yun Tian. Apa masalahnya? Memikirkan rumor sebelumnya, hati Feng Hao berbinar, dan wajahnya berubah menjadi ekspresi hangat. He he, memang ada sesuatu, dan itu bagus. Pria parubaya itu tersenyum, tuanku telah mendengar tentang apa yang terjadi padamu, dan dia juga sangat terkesan dengan keberuntunganmu. Oleh karena itu, tuanku ingin mengundangmu ke sarang judi batu Yu Yue dalam tiga hari. Selama kamu dapat menyimpan kristal bela dirimu, tuanku akan memberimu sepuluh kristal bela diri. Mendesis, sarang judi batu Yu Yue. Seketika, beberapa penjudi di sampingnya berseru. Sarang perjudian batu Yu Yue adalah salah satu sarang perjudian batu terbesar di kotaan, dan pengaruh klan Yu Yue bisa menduduki peringkat sepuluh besar dalam relik purbakala yang sunyi. Oh, sepuluh kristal bela diri. Feng Hao sudah tahu tentang sarang perjudian batu Yu Yue. Sudut mulutnya melengkung, dan jantungnya bergerak. Seratus sembilan puluh sembilan. Uhuk uhuk, ini sudah jam lima pagi. Jangan bertanya lagi di malam hari. Kami akan melanjutkannya besok. P.S. Terima kasih kepada semua VIP, pekers, dan bunga. Saya akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya pada jam lima setiap hari. Itu benar. Selama kamu tidak kalah, aku akan memberimu sepuluh kristal bela diri. Melihat ekspresi kaget di wajah para penjudi, pria parubaya itu pun merasa cukup puas. Senyuman muncul di sudut mulutnya saat dia langsung melihat ke arah Feng Hao. Sepuluh kristal bela diri bukanlah jumlah yang besar bagi rumah judi Yu Yue, namun itu tetap bukan jumlah yang kecil. He he, saya tidak terlalu membutuhkannya. Saudaraku, kamu pasti pernah mendengar bahwa aku percaya pada keberuntungan. Itu sebabnya saya suka mengumpulkan bahan mentah. Feng Hao tersenyum. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan beberapa bahan mentah. Bahan mentah ini adalah limbah. Feng Hao sengaja menyimpannya. Saya tahu bahan mentah ini mungkin limbah. Namun, saya tidak berencana membukanya. Itu hanya oleh-oleh. Jadi, saya ingin tahu apakah pihak perjudian bisa membuat pengecualian dan mengizinkan saya mengambil beberapa bahan mentah sebagai oleh-oleh. Melihat ekspresi sedikit cemberut pria parubaya itu, Feng Hao tersenyum lagi. Dia mulai mengupas kulit bahan mentahnya. Beberapa saat kemudian, bahan bakunya berubah menjadi lumpur dan jatuh ke tanah. Dia membuka dua lagi, dan hasilnya sama. Pada saat ini, bahkan para penjudi yang sedikit ragu pun merasa lega. Memang ada di antara mereka yang punya hobi seperti itu. Itu tidak jarang terjadi. Tidak masalah. Pria parubaya itu tersenyum. Membuka bahan mentah di depan rumah judi adalah hal yang dilakukan setiap penjudi tanpa aturan. Hanya saja pihak rumah judi ingin menambah jumlah bahan baku yang dibukanya dan menarik lebih banyak orang. Adapun Feng Hao, dia sendiri adalah iklan yang hidup. Masih ada tiga hari lagi. Selama dia setuju sekarang dan rumah judi Yue mulai beriklan, apakah masih ada orang yang datang? Siapa yang tidak penasaran dengan seseorang yang mampu mempertahankan peruntungannya selama setengah bulan? Setelah basa-basi lagi, pria parubaya itu menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao. Aku akan menunggu kunjunganmu tiga hari kemudian. Hei hei, jangan khawatir. Feng Hao dengan sopan membalas isyarat itu. Kekuatan sebesar itu bukanlah sesuatu yang mampu dia sakiti. Terus terang, bahkan jika Yue mengirim orang untuk membunuhnya di kota Juan, dinasti emas yang menyesal mungkin tidak akan menyentuh kekuatan besar ini. Paling-paling, mereka akan memberikan peringatan lisan. Jika tidak, mereka akan mengeksekusi si pembunuh. Oleh karena itu, yang terbaik adalah berteman dengannya sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, Feng Hao juga menerima berita tentang fraksi awan merah. Faksi ini dianggap sebagai kekuatan berukuran sedang di Desolate Antiquity Relic. Ada lebih dari selusin ahli rilem marsial leluhur di faksi ini. Saat memikirkan hal ini, Feng Hao merasakan sakit kepala. Namun, meskipun orang-orang dari fraksi awan merah mengenalinya di kota ini, mereka tidak akan berani menyerangnya. Namun, begitu dia keluar, akan sulit untuk mengatakannya. Huh, Anda sebaiknya tidak memprovokasi saya. Feng Hao mendengus dingin di dalam hatinya. Dengan harta karun yang menantang surga seperti bola kecil di tangannya, ditambah dengan ketenarannya saat ini, dia bisa dengan mudah menutup rumah judi Scarlet Cloud jika dia mau. Kemampuan bola kecil itu bukan sekedar pamer. Kemudian, dikelilingi sekelompok penjudi, dia pergi ke rumah judi berukuran sedang pilihannya. Hasilnya sama seperti sebelumnya. Dia melakukan perubahan haluan total, yang membuat para penjudi berkeringat deras. Hanya dalam satu hari, rumah judi Yuyue telah menyebarkan berita tentang Raja Keberuntungan. Semua kekuatan di kota Juan, besar atau kecil, serta tokoh kelas atas, mengetahui keberadaan seseorang bernama Feng Hao. Setelah mendengar tentang keberuntungannya yang menantang surga, mereka semua sangat penasaran, dan semuanya menyatakan keinginan mereka untuk bertemu dengan pemuda yang begitu ajaib. Wajar saja rumah judi itu dibuka. Jumlah penjudi meningkat pesat. Tentu saja, lebih banyak orang bertaruh pada Feng Hao untuk menang. Hanya mereka yang baru saja mendengar berita yang bertaruh pada Feng Hao yang akan kalah. Namun, ada juga beberapa orang yang meremehkan keberadaan Feng Hao. Mereka adalah penguasa kota Juan yang menganggap mereka lebih unggul dari yang lain. Seni mereka dalam menganalisis biji telah diturunkan dari generasi ke generasi. Yang terpendek telah diwariskan selama ribuan tahun, sedangkan yang terpanjang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Tidak ada keraguan tentang seni mereka menganalisis biji. Seorang lelaki tua yang telah mewariskan seni menganalisis biji selama puluhan ribu tahun dan dikenal sebagai ahli analisis biji tingkat bumi dapat mencapai tingkat keberhasilan yang mengerikan sebesar 50% ketika memilih bahan mentah. Jika dia memilih 10 bahan mentah, dia bisa mendapatkan 5 kristal bela diri atau bahkan 5 besi spiritual. Tingkat keberhasilan seperti itu sangat menakutkan hanya dengan memikirkannya. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan lagi adalah dia bahkan bisa menentukan apakah bahan bakunya adalah besi spiritual atau bukan. Dia bahkan bisa menentukan kualitas bahan bakunya. Tentu saja, hanya kekuatan besar yang mampu menyewa master analisis biji tingkat bumi. Biaya untuk menyewa master analisis biji tingkat bumi sangat tinggi. Oleh karena itu, status master analisa biji di kota Juan memang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan apotekar tingkat hitam. Di mata banyak kekuatan, mereka adalah dewa kekayaan, jadi mereka secara alami bersedia mendukung mereka. Oleh karena itu, segera setelah berita tentang Feng Hao menyebar, beberapa ahli analisis biji keluar. Mereka mengatakan bahwa orang seperti Feng Hao bahkan tidak layak membawakan sepatu untuk mereka. Bagaimanapun, mereka akan mengambil apapun yang kurang. Pada akhirnya, mereka bahkan mengusulkan untuk membandingkan seni menganalisis biji dengan Feng Hao. Berengsek. Awalnya, tidak ada yang membandingkan Feng Hao dengan mereka. Sekarang, mereka keluar untuk membandingkan diri mereka sendiri, yang tidak diragukan lagi sedikit merendahkan. Terlebih lagi, di mata semua orang, Feng Hao hanyalah orang beruntung yang tidak mengetahui seni menganalisis biji sama sekali. Tidak perlu membandingkannya sama sekali. Oleh karena itu, setelah mendengar kabar tersebut, tidak ada yang menganggapnya serius. Awalnya, mereka hanya tertarik pada keberuntungan Feng Hao. Adik, pernahkah kamu mendengarnya? Ketika seorang penjudi melihat Feng Hao duduk di sebuah penginapan sedang makan, dia berjalan mendekat dan bertanya dengan wajah misterius. Sudah dengar tentang hal itu. Apa masalahnya? Feng Hao sedikit terkejut. Dia sudah lama tidak makan makanan normal, jadi dia keluar untuk makan. Hei hei, Aku tahu kamu tidak tahu. Penjudi itu tertawa nakal dan duduk di hadapan Feng Hao. Sekarang, berita ini bukan lagi rahasia. Hanya saja lebih dari 10 Master Xiangxi kelas misterius telah menyebarkan berita bahwa dalam 3 hari, mereka akan menemukanmu di rumah judi Yu Yue untuk berkompetisi. Bersaing denganku. Ngomong-ngomong, apa itu Master Analisa Bijih? Feng Hao sedikit terkejut dan langsung bertanya. Eh, sudut mulut penjudi itu bergerak-gerak. Melihat Feng Hao sepertinya tidak berbohong, dia menjelaskan. Jadi begitu. Feng Hao bergumam, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Astaga, dengan Xiao Qiqiu di sini, apakah dia akan takut pada Master Penganalisis Bijih itu? Setelah berpikir sejenak, matanya tiba-tiba berbinar. Mungkin, dia telah menemukan sumber Marsial Crystal yang bagus, dan itu adalah jalan yang relatif mudah. Saudaraku, apakah menurutmu kamu harus menerima tantangan itu? Penjudi itu bertanya dengan santai. Terima tantangannya. Mengapa tidak? Jika saya kalah, saya tidak akan kehilangan sepotong daging pun. Kalau aku menang, he he. Di bawah tatapan heran sang penjudi, Feng Hao tampak santai dan dengan santai menerima tantangan itu. Huff, benar-benar suatu kebanggaan yang tidak tahu malu. Terdengar dengusan yang agak arogan. 200. Mengikuti suara arogan dan dingin ini, penginapan yang awalnya berisik perlahan menjadi tenang. Ketika dia melihat orang yang datang, mata penjudi yang duduk di seberang Feng Hao melotot. Seluruh tubuhnya menegang, seolah dia melihat sesuatu yang menakutkan. Hem. Feng Hao sedikit terkejut. Dia menoleh dan melihat beberapa pemuda berpakaian mewah berdiri di pintu masuk penginapan. Mereka semua menatapnya dengan marah. Mungkinkah orang-orang ini adalah Master Xiangxi? Setelah mengetahui tentang kemampuan Master Xiangxi dari penjudi, Feng Hao secara alami mengetahui status Master Xiangxi di kota Juan. Dia mengangkat alisnya sedikit, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Menarik. Tak lama kemudian, pemilik penginapan itu berlari keluar dengan wajah penuh keringat. Ketika dia melihat para pemuda itu, wajahnya yang montok bergetar beberapa kali. Tuan. Penjaga toko menyekak keringat di wajahnya dan berjalan mendekat. Dia menganggup dan membungkuk kepada para pemuda itu dengan senyuman minta maaf, tapi yang dia dapatkan hanyalah dengusan yang menghina. Dia tidak punya pilihan. Dia tidak mampu menyinggung perasaan orang-orang ini. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini adalah anak hilang yang sebenarnya dari kota An. Bisa dibilang mereka tidak pernah kekurangan apapun sejak mereka lahir, dan alasannya adalah mereka dilahirkan di keluarga Xiangxi. Namun, bagaimana pemilik penginapan kecil seperti dia bisa menyinggung anggota klan Xiangxi? Meski sudah menurunkan pendiriannya, beberapa pemuda itu tidak percaya sama sekali. Mereka sepertinya muak padanya, jadi mereka mengabaikannya dan berjalan langsung menuju Feng Hao. Kamu pria yang tidak beruntung itu. Seorang pria agak tampan dengan wajah cantik dan bersih berjalan mendekat. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan memandang rendah Feng Hao. Nada suaranya sangat menghina saat dia bertanya. Heh. Feng Hao mengerutkan bibir dan meliriknya. Dia kemudian berbalik dan melanjutkan makan siangnya seolah dia tidak mendengar apapun. Tindakannya menyebabkan beberapa orang di penginapan sedikit menarik nafas. Bukanlah tindakan yang bijaksana untuk menyinggung Master Xiangxi di kota Juan. Dengan kemampuan Xiangxi, kekuatan pengumpulan mereka terlalu kuat. Penjudi yang duduk di hadapannya sudah lama menjadi pucat. Dia terhuyung pergi, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Anda. Sang gigolo langsung marah dengan sikap Feng Hao. Dia menunjuk ke arah Feng Hao dan sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Nah, tahukah kamu siapa yang berdiri di depanmu? Berlututlah dan akui kesalahanmu. Aku akan memusnahkan keluargamu. Akui kesalahanmu, atau mati. Menurutnya, merupakan suatu kehormatan baginya untuk berbicara dengan bocah beruntung ini. Namun, bocah ini tidak menghargainya. Sikapnya yang meremehkan langsung membuat para pemuda ini merasakan kebencian yang sama terhadap musuh bersama. Semuanya tampak sangat marah dan kalah. Bajingan. Ketika seorang pemuda melihat Feng Hao mengabaikannya, dia segera melangkah maju dan membalikkan meja Feng Hao. Piring-piringnya tumpah ke lantai. Apa? Melihat piringnya terbalik, cahaya dingin melintas di mata Feng Hao. Dia perlahan berdiri dan memandangi beberapa orang boros yang mendengus dan memelototinya. Dia mencibir dalam hatinya, tapi ekspresinya tidak berubah. Dia menatap mereka dengan dingin tanpa rasa panik. Dia sangat tenang. Melihat sikapnya, para tuan muda tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Semua orang di penginapan terkejut. Apa yang dilakukan bocah beruntung ini? Apakah dia benar-benar ingin mati? Sangat mudah bagi Master Siangsi untuk membunuh beberapa orang. Mereka bahkan dapat mengajukan permohonan kepada penguasa kota Juan untuk mengusir mereka keluar kota dan kemudian membunuh mereka secara brutal. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Lagi pula, hanya sedikit orang yang mengetahui seni Siangsi. Selain itu, itu adalah warisan setidaknya ribuan tahun. Oleh karena itu, meskipun terjadi sesuatu, dia perlu dilindungi. Jika tidak, jika tuan dari Siangsi melarikan diri, itu akan menjadi kerugian bagi seluruh dinasti emas yang menyesal. Bukankah itu hanya sebuah tantangan? Saya akan menerimanya. Apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Melihat ekspresi membosankan mereka, bibir Feng Hao sedikit melengkung dan dia terus berbicara dengan tenang. Anda, petik 2. Orang-orang boros itu sangat marah sehingga mereka tidak dapat berbicara. Mata mereka selebar mata sapi, dan mereka tidak bisa mengatakan apapun untuk membantahnya. Mereka jauh dari kemampuan untuk bertengkar dengannya. Memang benar, tidak ada seorang pun di kota Juan yang berani tidak menghormati mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu seseorang seperti Feng Hao. Ini akan menjadi buruk. Semua penonton menundukkan kepala. Mata mereka bergetar dan wajah mereka penuh keterkejutan. Mereka tidak tahu mengapa pemuda beruntung ini mau menerima tantangan itu. Itu adalah tantangan yang tampak seperti sebuah fantasi bagi mereka. Jika dia menyinggung orang-orang boros ini, setidaknya dia akan diusir dari kota An, dan hasil terburuknya akan lebih buruk daripada kematian. Dari sudut pandang mereka, Feng Hao hanya mengandalkan keberuntungan, sedangkan bocah manja ini memiliki kemampuan yang sebenarnya. Mereka mungkin melakukan kejahatan, tetapi mereka memiliki kualifikasi dan modal untuk melakukannya. Itu saja, pelayan, bawakan aku meja lain. Feng Hao mengangkat alisnya dan berteriak pada penjaga toko dan pelayan, yang sudah membatu di kejauhan. Permisi, saya ingin pindah tempat duduk. Dia menyingkirkan seorang boros yang gemetar karena marah dan langsung berjalan ke meja lain. Bocah, berhenti di situ. Bocah manja yang ditarik pergi itu akhirnya bereaksi dan langsung berteriak sambil mengertakkan gigi. Mendengar ini, Feng Hao mencibir dan berbalik, berpura-pura bingung. Apa, apakah para master takut kalah dari orang sepertiku? Memang benar, dari sudut pandang Feng Hao, menang atau kalah bukanlah kerugian baginya sama sekali. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang penjudi yang beruntung. Di mata negara-negara besar, dia hanyalah alat untuk mendapatkan popularitas. Statusnya tidak sebanding dengan seorang master. Kalah darimu. Segera, orang-orang boros itu mulai menghentakkan kaki mereka, wajah mereka penuh amarah. Jika itu masalahnya, mengapa kamu ada di sini? Mungkinkah Anda sengaja ingin mengancam saya agar kalah dari Anda? Feng Hao berpura-pura tidak bersalah, wajahnya penuh kepanikan, yang membuat para pemboros semakin marah. Aku sangat marah. Salah satu orang boros segera memukul dadanya dan mengeluarkan setegup darah, terlihat sangat menyedihkan. Berat, tunggu saja. Dalam dua hari, aku akan memberimu pelajaran. Tunggu saja. Dasar orang kampung. Orang-orang boros itu pergi dengan marah, dan seluruh penginapan menjadi sunyi senyap. He he. Feng Hao terkekeh dan berteriak lagi, pelayan, sajikan hidangannya. Karena ada profesi seperti Master Xiangshi, akankah ada Master Xiangshi yang lebih hebat darinya? Mungkin, ini saatnya mengubah profesiku. Master Xiangshi, lumayan. Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman jahat.